Pelaksanaan pilkades yang diselenggarakan desa bernaik kecamatan Sarolangun disinyalir perangkat desa memihak pada pasangan calon nomor urut 2. Hingga pilkades dilaksanakan belum adanya penyelesaian akan keberpihakan perangkat desa pada calon kades nomor urut 2. Pelaksanaan pilkades rentak di Kabupaten Sarolangun sebanyak 57 desa dalam Kabupaten Sarolangun. Masing-masing calon berperang mendapatkan suara terbanyak untuk duduk di kursi kepala desa. Pesta demokrasi desa bernaik tersebut seharusnya tidak diciderai dengan menghalalkan segala cara. Pemilihan kepala desa di desa bernaik kecamatan Sarolangun disinyalir tidak bermain dengan bersih. Perangkat desa yang seharusnya berada di posisi tengah diduga tidak netral dan berpihak pada salah satu calon dalam pesta demokrasi di desa tersebut. PJ kepala desa bernaik Yuslani saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan dikatakannya belum adanya penyelesaian. Berdasarkan keterangannya adanya tim dan calon kades nomor urut 2 yang berkumpul duduk bersama perangkat desa diantaranya sekretaris desa bernaik, anggota BPD, beserta salah satu dengan ketua RT. Pemilihan kepala desa bernaik tersebut dan juga tindak lanjutnya sampai sekarang ini belum ada. Belum ada, tidak lanjut woy. Pengambil uut kecamatan, kecamatan yang berpacaman, berarti sudah dilaporkan kecamatan? Sudah, pengakuan mereka dia sekedar ngomong-ngomong tidak ada dikeritakan masyarakat politik, tidak ada anggota BPD, ada anggota, ada sekdes, ada kadus, dan perangkat kades. Sementara Ketua Panitia Firman Syah mengakui adanya laporan terkait adanya perangkat desa yang disinyalir tidak netral pada pelaksanaan Pilkades. Ia menjelaskan untuk menyikapi hal tersebut, Panitia tidak punya kapasitas dalam penyelesaiannya. Panitia hanya sebatas pelaksanaan Pilkades, namun pengaduan tidak netral perangkat desa Firman Syah mengembalikan pada PJ Kades selaku atasan mereka. Selamat Riyadi, JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!